Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah dari Tegal Gubuk, Arjawinangun, Cerebon. Saya ingin bertanya gimana hukumnya kalau kita jualan, sedangkan barang tersebut bukan milik kita sendiri, melainkan punya teman atau saudara, istilahnya nyalo. Gimana menurut hukum Islam? Jika Anda menjual barangnya orang lain, ada beberapa model. Yang pertama, Anda menjual barangnya orang tanpa izin darinya, jual belimu tidak sah. Anda menjual barangnya seseorang, Anda tidak mendapatkan izin untuk menjualnya, jual belimu tidak sah. Hasilnya haram Anda nikmati, nyuri namanya, nyolong. Yang kedua adalah, Anda menjualkan barangnya seseorang, Anda sebagai wakil. Sebagai wakil, wakil menjual. Karena Anda sebagai wakil, Anda tidak punya hak untuk mengangkat harga. Anda wakil, kalau harga mobil itu dari temanmu adalah 60 juta, Anda menjualnya 60 juta. Karena Anda sebagai wakil, itu bukan milikmu. Anda tidak punya hak mengangkat harga. Jika ternyata harganya Anda angkat dari 60 juta menjadi 70 juta, maka katailah 10 juta bukan milikmu. Karena engkau tidak memiliki harga barang itu, engkau hanya sebagai wakil. Hati-hati, ini biasanya, ini namanya tadi apa? Bahasanya, calo. Kalau calo, ini namanya orang menjualkan sebagai wakil. Wakil tidak boleh mengangkat harga. Kalau Anda membawa barangnya seseorang, saya jualkan ya, iya. Kalau akatnya Anda sebagai wakil, semua harga Anda setorkan kepada dia. Kecuali akatnya begini. Wahai saudaraku, pokoknya kamu berikan kepada aku 60 juta ya, selebihnya terserah kamu bebas. Baru boleh, berarti kelebihannya sudah diberikan kepadamu. Tapi kalau harganya sudah ditentukan dari sana, Anda tidak boleh menambahnya. Baik. Kemudian ada lagi yang namanya makelar, tidak menjual. Dia adalah memberikan informasi. Makelar tidak boleh mematok. Makelar adalah sukarela. Kecuali begini, yang punya barang sudah menjanjikan kepada makelar. Wahai makelar, tolong carikan membeli mobil saya. Nanti kamu dapat persenan. Kalau sudah menjanjikan, oke. Tapi kalau tidak ada akat, tidak diperkenankan kita minta. Kadang-kadang satu barang makalarnya dua jadinya. Merasa ngasih tahu saja langsung uang dengar. Nuntut lagi, marah-marah. Kamu yang ngasih tahu kan saya. Padahal sebelum dia juga ada yang ngasih tahu. Bahkan mungkin juga sekarang zaman internet sudah tahu. Ini gara-gara ngasih tahu sudah nuntut. Tidak bisa begitu. Dan Anda tidak bisa menuntut kepada orang yang Anda kasih tahu. Mana berikan? Kamu yang ngasih tahu saya. Tidak ada. Maka makelar itu kalau jujur, Masya Allah pahalanya gede dia. Karena memberikan pertolongan kepada orang yang tidak bisa jual, jadi jual. Agar tapi bagi yang dibantu, Ya harus tahu diri dong memberi bantuan kepada makelar yang menjadikan barang dagangannya terjual. Jangan sampai cuek lupa begitu saja. Cuma sebagai makelar tidak boleh matok langsung. Gara-gara ngasih tahu tak langsung 10%. Serem ini. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi seperti itu ya. Ada namanya makelar. Kalau calo, sama. Kalau calo itu adalah, Calo itu gimana ya? Membawa barang ya? Tiket. Calo tiket ya? Kalau memang kasusnya wakil sama, Jadi mohon dipahami. Kalau Anda membawa barang itu sebagai wakil, Anda sah menjual. Dan Anda tidak berhak mengangkat harga. Kalau Anda mengangkat harga, Maka ketahilah harga tambahannya itu adalah milik yang punya barang. Kecuali dari pihak yang punya barang sudah mengizinkan, Terserah yang penting kamu serahkan tiket kereta api kepada ku 110. Kemudian dijual 200 juga boleh dengan catatan. Tentunya ada catatannya. Jangan sampai semuanya di blok. Akhirnya cari kereta api, tiket tidak ada. Habis semuanya. Full. Di loketnya tidak ada. Di calo ada. Yang salah yang punya loket. Akhirnya pengennya long umat tidak menolong. Akhirnya harganya tetap mahal. Ini contoh. Bukan beneran ini contoh ini. Di loketnya sudah tidak ada. Tapi lewat calo bisa? Bisa. Oh bisa. Cuma harganya selangit jadinya. Misalnya. Itu dolim. Anda kalau jual beli carilah keberkahan dibalik jual beli. Maka kalau sudah namanya jual beli itu berkah. Berkah itu unik. Untungnya kelihatannya tidak banyak. Akan tapi cukup saja bagi Anda. Tapi jika sesuatu itu adalah haram. Maka ketahilah biarpun banyak. Menjadi sebab dirimu semakin terseksa. Kerakusan semakin menjadi-jadi. Tamaknya semakin kuat. Tidak akan bisa menjadi puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wallahu a'lam bis sawab.